Jadi pas tadi ayah ke makam, beberapa hari yang lalu, ayah menemukan bakat bunga dan kartu ucapan ini. Dan ayah yakin banget nih, kalau orang yang ngirimin bakat bunga dan kartu ucapan ini, adalah anak ayah dari Tentang Alida. Sampai sekarang ayah belum selalu mencari tahu aku berada di mana, tapi ayah belum berhasil ketemu sama diri. Jadi belakangan ini, ayah sibuk nyari siapa yang sebenarnya ngirim bakat bunga dan kartu ucapan itu di almar matan Malida. Selain emang sibuk cari tahu soal Arya, sebaiknya aku buat cerita ke Raya kalau alasan lainnya aku hanya menghindar atas permintaan Bu Astari. Maafin ayah, kalau ayah terpaksa bohong sama kamu soal permintaan Bu Astari, Rai. Maafin ayah, Rai. Lama ini ayah aja, Rai. Bungu Indang. Tapi, sebenarnya ayah tuh masih nyari tahu siapa yang ngirim kartu ucapan dan bakat bunga itu di mahkam almarmu Tante Malida. Aku nggak paham maksud ayah. Sebenarnya, ayah sama Tante Malida tuh punya hubungan masa lo yang kelang, Rai. Dulu kita kuliah bareng, terus kita pacaran, dan ada suatu hal yang nggak kita inginkan. Tante Malida hamil. Sejak saat itu, orang tua Tante Malida, buat Tante Malida peringkat zaman. dan kita close contact, kita nggak pernah ketemu lagi. Dan akhirnya kita baru ketemu lagi, setelah Tante Malida tuh balik ke Indonesia. Akan ini. Maaf ya, kamu jadi tahu masalah lo yang buruk. Sampai akhirnya Tante Malida meninggal, Tante Malida tuh nggak pernah mau kasih tahu di mana keberadaan anak kita. Jadi pas tadi ayah ke makam, beberapa hari yang lalu, ayah menemukan bakat bunga dan kartu ucapan ini. Dan ayah yakin banget nih, kalau orang yang ngirimin bakat bunga dan kartu ucapan ini, adalah anak ayah dari Tante Malida. Sampai sekarang ayah belum selalu mencari tahu keberadaan ini di mana. Tapi ayah belum berhasil ketemu sama diri. Aku benar-benar nggak tahu soal ini ya? Bunda kamu juga nggak tahu soal ini sebelumnya. yang tahu soal ini cuma ayah dan Kak Erika aja. Ayah minta banget ya, Ray. Ayah udah gagal jadi ayah yang baik buat kalian. Harusnya ayah bersyukur dengan peringkatan ayah dengan bunga kamu. Itu yang enak secantik kamu. Terus ganteng Aldi, terus lu cual merumah Syira. Bisa ini ayah kurang bersyukur. Jadi ayah mohon, kamu jangan pernah menjontoh masalah loayang dong. Gak apa-apa kok ya? Semua ini emang udah terjadi. Dan, ya gak perlu nyesel. Karena gak ada apa-apanya ya, kalau ayah nyeselin itu semua. Aku doain semoga ayah ke depannya bisa lebih baik lagi. Justru, aku bersyukur banget. Ternyata aku punya saudara. Jadi, sebaiknya ayah fokus aja ya. Nyari keberadaan anak ayah. Gere, ayah juga mau minta tolong sama kamu. Kamu tolong fokus, bantuin bunda, buat jaga kesembuhan tau akhirmu. Kamu juga bantu jagain bunda. Jadi, sampe bunda drop lagi. Ayah minta maaf ayah. Ayah gak bisa bantu apa-apa disini. Karena golongan darah ayah tuh beda sama golongan darah Papa Firman. Jadi, ayah gak bisa donorin hati ayah ke Papa Firman. Gak apa-apa kok ya. Persyaratannya juga cukup rumit. Memang sih kita belum menemui pendonor. Tapi kita gak akan nyerah gitu aja. Kita akan terus cari pendonor. Nanti buat Papa yang cocok. Amin. Mau namuknya Neri? Aku yakin banget Nabila bilang rumah sakit Kartika. Tapi aku bingung harus nyari dimana. Karena aku juga gak tau siapa yang sakit. Aku juga gak sempet minta nomor telepon Nabila. Karena kan kemarin Nabila buru-buru pergi. Nabila. Baiklah. Nabila. Maaf. Saya pikir teman saya. Maaf ya mbak. Aku yakin banget orang yang tadi aku lihat itu Nabila. Tapi aku harus cari kemana lagi. Erwin? Nabila. Kamu ngapain disini? Aku gak nyangka kita bisa ketemu lagi, Wen. Siapa yang sakit? Gak ada yang sakit. Gak ada yang sakit. Aku kesini sengaja nyari kamu. Nyariin aku? Iya. Kan kemarin waktu kita ketemu kamu buru-buru pergi. Jadi aku gak sempet tanya. Cuma kamu bilang kamu mau ke rumah sakit Kartika. Jadi aku kepikiran banget makanya aku nyamperin kamu kesini. Nekat juga kamu ya. Yakin banget aku ada disini. Ya harus dicoba. Dan ternyata berhasil ya. Gitu. Karena aku gak mau nyesel lagi kayak dulu. Maksudnya? Gak apa-apa, lupain aja. Ini ngomong-ngomong kamu siapa yang sakit? Gitu. Jadi suami kamu harus transplantasi hati. Aku dan keluarga juga baru tahu kalau suamiku ternyata penderita liver. Aku udah usaha untuk nyari pendonor hati yang pas buat suamiku. Tapi belum ada yang cocok. Karena syaratnya banyak banget. Gak bisa asal gitu aja. Padahal kemarin aku tuh sempet ketemu sama calon pendonor. Tapi tiba-tiba istrinya dateng. Dan dia gak ngijinin suaminya donorin hati. Karena dia takut efek setelah transplantasi. Aku tuh udah berharap banget ini semua akan berhasil. Tapi ternyata masih gagal juga. Apa gak ada yang lain? Sebenernya banyak kendala sih, Win. Aku udah beberapa kali ketemu sama calon pendonor yang sebenernya mereka mau. Tapi ya itu. Kendalanya tuh ada aja dari kesehatan, ngolongan darah, dan juga izin dari keluarga. Itu sih sebagian besar kendala yang aku temuin. Kalau aku boleh tahu, syarat untuk jadi pendonor apa? Syaratnya itu harus sehat. Gak boleh ada sakit komplikasi. Postur tubuhnya juga harus mirip sama suami. Usianya dari 18 sampai 60 tahun. Dan golongan darahnya harus A. Sementara dokter tuh udah wanti-wanti aku banget. Supaya secepatnya cari pendonor hati buat suamiku. Karena kondisi, kondisi suamiku yang semakin hari semakin menurun. Karena kalau enggak, kalau gak nyawa suami kok bisa gak tertolong lagi, Win. Lengri-sektam. Coba sia-tumbang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!